Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2024, Bawaslu Pandeglang secara resmi membuka rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan. Salah satu tahapan pemerimaan untuk calon anggota Panwaslu tersebut diantaranya dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan selama pelaksanaan pemilu kemarin. Ketua Bawaslu Pandeglang, Febri Setiadi mengatakan, pihaknya membuka rekrutmen dengan dua metode. Pertama, penerimaan Panwas kecamatan eksisting telah dimulai pada 23 April dan akan berlangsung hingga 27 April tahun 2024. Kedua, bagi calon Panwas cam baru. Kependaftaran akan dibuka mulai 3 Mei hingga 31 Mei tahun 2024. Menurutnya, kuota peserta pendaftar baru akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan dan akan dibuka setelah penetapan anggota Panwas cam yang sudah ada. Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklet Bawaslu Pandeglang, Lina Herlina menambahkan, apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja Panwaslu bersangkutan pada pemilu tahun 2024 kemarin baik, pewaka anggota Panwaslu di kecamatan tersebut nantinya akan kembali dikukuhkan sebagai Panwaslu pada pilkada tahun 2024 ini. Menurut Lina, dalam proses penilaian pendaftar yang sudah ada, terdapat dua aspek yang menjadi fokus, yaitu portofolio mereka dan evaluasi kinerja dari pimpinan. Lanjutnya, dengan adanya tahapan evaluasi kinerja bagi petugas eksisting itu. Kamakabawaslu, kami belum bisa memastikan berapa kuota yang dibutuhkan untuk pendaftaran Panwaskam baru, kuota pendaftaran di tahap kedua akan disesuaikan dengan hasil eksisting. Lanjutnya, dengan adanya tahapan evaluasi kinerja bagi petugas eksisting itu, maka Bawaslu kami belum bisa memastikan berapa kuota yang dibutuhkan untuk pendaftaran Panwaskam baru, kuota pendaftaran di tahap kedua akan disesuaikan dengan hasil eksisting. Lina menyampaikan, peserta Panwaskam eksisting ini nantinya tetap akan diminta melengkapi persyaratan administrasi terlebih dahulu, mulai dari surat pernyataan kesediaan mengikuti seleksi, pesurat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas dengan mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol, surat keterangan sehat rohani dan bebas nabda, serta beberapa surat pernyataan yang bermaterai. Ada hal yang perlu disampaikan kepada publik terkait dengan dalam merekrut anggota panwas ke tingkat kecamatan di pemilihan tahun 2024. Untuk lebih jelas nanti bisa... Terima kasih telah menonton!